Inilah 6 jubolan dangdut industriar paling populer dengan job paling padat tahun ini Siapa sajakah mereka itu? Mari simak ulasan video ini sampai habis Ajang pencarian penyanyi dangdut industriar rupanya sudah menjadi hiburan wajib bagi semua kalangan Karena hal itu, para pedangdut muda pun akhirnya banyak terlahir dari beberapa pencarian bakat dangdut tersebut Dari awal berkarir sebagai penyanyi dangdut, tak sedikit biduan muda ini yang semakin meraih kepopulerannya Bahkan hingga kini mereka punya banyak komunitas penggemar dari seluruh penjuru Indonesia Dari ajang dan kompetisi dangdut tersebut, kami merangkum 5 penyanyi dangdut paling terpopuler dengan jadwal off-air dan on-air paling padat saat ini Siapa sajakah mereka? Mari simak video ini sampai selesai Sebelum kalian lanjutkan video ini, jangan lupa untuk mendukung channel ini dengan cara subscribe, like, share dan tekan tombol loncengnya Jangan lupa juga untuk berikan kritikan dan masukan melalui komentar di bawah video ini Yang pertama ada Tiara Ramadhani Gadis cantik berusia 19 tahun itu asar Prabu Mulih Sumatera Selatan ini sejak keluar sebagai runner-up di lidah 2018 yang lalu Dirinya begitu diidolakan oleh masyarakat Indonesia Sampai saat ini, ia telah memiliki penggemar setia yang datang dari berbagai kelangan, baik tua maupun muda Para penggemar Rara tersebut diberi nama dengan Ara Lofa Yang pertama ada Jerayut Afisan Jeh Daramai Setelah keluar dari The Academy Asia 4 Dirinya kini dipercaya Indosiar untuk menjadi salah satu pemandu acara bersama Irfan Hakim, Ramzi, Gilang Derga Setelah tereliminasi, banyak fans yang rindu akan kehadirannya Pria yang berusia 18 tahun itu memiliki julukan nama Baby Boy Karena pembawaannya yang polos dan imut di atas panggung Membuat setiap mata yang melihat tingkahnya seakan jatuh cinta Yang ketiga ada Fildan The Academy Karir Fildan di dunia musik dangdut ini semakin moncar saja Setelah terkenal lewat ajang The Academy musim keempat 2017 yang silam Pemilik nama lengkap Fildan Rahayu Kian dikenal publik Setelah keluar sebagai juara pada kontes dangdut tersebut Sejak saat itu, wajahnya kerap menghiasi layar kaca sebagai penyanyi dangdut Fildan, gak hanya dikarunai suara merdu Dirinya juga apik memainkan beberapa alat musik seperti gitar dan suling Yang keempat ada Reza The Academy Nama Reza The Academy mulai dikenal publik setelah mengikuti sebuah program ajarah pencarian bakat Di salah satu stasiun televisi swasta nasional The Academy 2 Dengan suara vokal yang mendayu dan cengkok yang Arab yang begitu khas Dirinya mampu dan berhasil sampai ke babak grand final dalam kontes tersebut Walaupun dirinya hanya bisa meraihi juara kedua Yang kelima ada Selfie Yamak Selfie merupakan penyanyi dangdut asal cat bagi kecamatan Lilia Rilau Sopeng Selfie mulai dikenal masyarakat setelah lolos dan menjadi juara di lidah Indosiar 2018 yang lalu Setelah berhasil juara pertama dalam ajang tersebut Nama Selfie semakin ternal sampai saat ini Kemampuan vokalnya di bidang tarik suara memang sangat tidak diragukan lagi Tak ayal jika dirinya begitu diidolakan sampai detik ini Dan yang terakhir adalah Lesti Kejora penyanyi paling populer saat ini Siapa yang tak kenal dengan Lesti Kejora sang jawara The Academy musim pertama Penyanyi berhijab ini dikenal dengan sosok wanita sederhana dan rendah hati Sukses di usia yang hampir memasuki 21 tahun Ternyata tak membuat Lesti lupa diri Gadis yang lebih akrab disapa dengan nama Didi ini Di tengah kepadatan jadwalnya selalu bisa melemparkan senyum manisnya kepada para penggemar Yang dijuluki dengan nama Lesti Lovers Bahkan ternyata segan berbincang dengan para fans secara langsung Sosok Lesti yang begitu ramah dan cinta keluarga ini Sepertinya telah menginspirasi para Lesti Lovers Popularitasnya Lesti pun hingga kini seakan tak terkalahkan Pencapaian demi pencapaian membuat karirnya begitu melesat Sebagai salah satu pedang dud muda yang memiliki skill vokal yang patut diacungi jempol Itulah enam rangkuman jebolan ajang pencarian bakat Stasiun televisi Indosiar yang begitu populer dengan jadwal terpadat saat ini Itu saja informasinya Jika ada kesalahan kami minta maaf Kami akhiri Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh